Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ini di daerah mana? Di daerah Tamerindi Ini daerah Tamerindi Sudah ditinggalkan semua penghuninya Tapi karena saya ingin meliput Makanya saya ditemani lagi Datang ke sini melihat Silahkan anda lihat sendiri Ini sekolah SD Dan ini aksesnya Susah sekali masuk di sini Jadi mohon bantuannya Kami akan dirikan posko Di jalanan utama Di Malunda Nanti masyarakat di sini Yang datang membawa bantuan Dan ini rumah semua ditinggalkan Ini sudah ditinggalkan Lumpur masuk semua dalam rumahnya Tidak bisa lagi Hancur 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 Ini jalanan bu Sudah Bisa lewat Ini jalanan semua ke sana ya Tutup Dan ini semua sudah ditinggalkan Tapi karena saya ingin meliput Supaya kalian melihat Keadaan di sini Dan di sini jaringan tidak ada ya Jadi saya lihat lagi rumahnya Kasian Ini rumahnya dimasuki lumpur Karena terjadinya lonsor Itu di atas gunung Jadi Ini rumahnya Tunggu saya wawancara Pak D Lihat ini rumahnya Ini yang ditinggalkan Kasian Ini semua Ini yang punya rumah ya Ini yang punya rumah Kasian Memohon bantuan Kalian Karena Tidak ada sedikitpun Bantuan Masuk di sini Jadi tolong Baru saya sendiri Yang masuk di sini Bantuannya Jadi tolong Jangan dimasukkan Kemamuju Kemamuju saja Bantuannya Tolong dikasih singgah di Malunda Karena kami Punya posko di sana ya Kami akan dirikan posko di sana Ini Ini juga di Ini rumah sebelahnya Ini lumpur semua Sekolah dimasuki semua ini Lumpur ini bu Iya Ini rumah-rumah Jadi karena cuaca Tidak memungkinkan Kami akan turun Secepatnya ya Tunggu ya pak Nanti kita belanja Oke Iya Ini hancur semua ya Biar saya lihat Hancur semua Ini Inilah kota Seperti Desa-desa mati Tidak ada Orang yang mau tinggal di sini Bantuan pun Tidak ada datang Di sini sedikitpun Ini tial istrinya Kita lihat Meskid juga bu Parasikali Meskid bu Ini tidak tersentuh Ini tidak ada Miorang tinggal Mereka cuma datang di sini Karena saya mau liput Jadi kita ditemani di sini Kasian Iya ditemani saja bu Ini Tolong kasian Tolong Tolong percayakan Umikalsum Semua Donasita Semua Semua anuta Jadi saya yang Saya yang kontrol Naik di sini Anunya bantuannya Karena Yang jemput Iya Dan kita akan ke masjid ya Mana menuju bu Timanya bu Dibawa Saya yang tiba duluan Oh kasihan Hancur Hancur semua Dan kita Menuju rumah Allah ya Yang Tersapu lumpur Iya bu Coba lihat lumpurnya bu ini bu Iya Insya Allah Astagfirullah Ya Allah Ambil dari sini bu Ambil dari sini bu Tidak ada sebantuan Kasian sama sekali Ini masjid Ini rumahnya Allah ya Ya Allah Bantu kasian Jadi Tolong Tolong percayakan saya Semua Donasita yang mau Kita kasih bawa ke sini Semua Bantuan tak Yang dari Pindrang Atau dari mana Tolong Saya berposko Dibawa Di Malunda Di pinggir jalan Kalau ada Hubungi nomor saya ya Kumpul Kik dulu disitu Ini Ini semua Tadi yang Kalian katakan Penjara Mereka semua Yang kalian katakan Ambil Barang Tidak Kasian Karena kenapa Lewat semua Bantuan Bagaimana caranya Bagaimana caranya Tidak kita ambil Paksa-paksa Mati Anak-anak Taksian di atas Tidak makan Orang tua Tadi makan Bu Disini Mungkin 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 Makan Kiringan Makan Roti Roti Tadi Baru Sambakan Oke Oke Salah Sementara Seluruh Perhatian Orang Tertuju Kota Mungkin Betul Terjadi Di sana Tapi Efek Terjadi Di Kecamatan Ulumanda Ini Tanya Pak Desa Dari Kecamatan Ulumanda Berapa Desa Ada 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 Dengan Jumlah Warga Sekitar Berapa 12.000 12.000 Orang Warga Di Kecamatan Ulumanda Ini Dan Itu Sebagian Besar Atau Boleh dikatakan 100% Adalah Orang Yang Terdampak Terdampak Dalam Artian Bahwa Mereka Mengalami Teronglah Dan Beraktifitas Sehingga Membutuhkan Bantuan Bangat Olehnya Teman-teman Yang Berada Di Luar Sana Sangat Berharap Bahwa Pak Jumlah Ini Dibantu Oleh Teman-teman Jangan Hanya Terfokus 7.000 Kilometer Tapi 70.000 Sebelumnya Itu juga Harus Diperhatikan Apa Pesan Pak Untuk Seluruh Renawan Saya Selamat Pulum Anda Menampaikan Rasa Terima kasih Kepada Semua Sahabat Semua Keluarga Andai Tolan Yang Berniat Dan Sudah Ada Beberapa Yang Sampai Di Wilayah Kecamatan Pulum Anda Untuk Menyuruhkan Bantuan Sebagaimana Tadi Apa Yang Kita Dengarkan Bahwa Di Kecamatan Pulum Anda Dari Selanjutnya Penduduk 12.000 Orang Lagi Yang Terjir Dari 8 Desa Itu 90% Bahkan Kancur 100 Mengalami Dampak Disibah Bencana Bencana Yang Ada Di Seluruh Wilayah Kecamatan Pulum Anda Dimana Kita Tepat Bahwa Wilayah Kecamatan Pulum Anda Itu Tadi 8 Desa Desa Ada Dua Desa Di Jalan Koros Untuk Dan Kemudian Yang Sangat Tekos Dan Sampai Hari Ini Lima Desa Kami Masih Tutup Lima Desa Di Arah Gunung Sana Putar Kameranya Di Gunung Sana Di Belakang Sana Jauh Belakang Sana Masih Tertutup Akses Jalan Pasir Ter Dengan Terjadi Kecamatan Pada Jalan Jadi Pak desa Untuk memudahkan Masyarakat Agar tidak Mengalami Kelaparan Misalnya Apakah Pak Camat Maksud saya Itu Membutuhkan Dapur rumuh Membutuhkan Dapur rumuh Fasilitasnya Pak ya Baik Teman-teman Sekalian Di seluruh Indonesia Dan yang ada Di selatan Dan utara Jika Anda Ingin Membantu Masyarakat Kecamatan Ulum Anda Bantulah Mereka Dengan Fasilitas Dapur Umum Angkat Barang Anda Kesini Angkat Kompor Anda Kesini Yang Besar Dan kita Akan Membantu Masyarakat Setiap Hari Untuk Memasak Dan Membagikan Makanan Kepada Seluruh Delapan Desa Seluruh Warga Delapan Desa Ini Ayo Teman-teman Gunakan Jari Saktimu Buat Dapur Umum Jadi Saya Bu Pak Satu Peralatan Dapur Standar Untuk Banyak Orang Kemudian Penampungan Air Seperti Beras Lauk Pakaian 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 Yang Bayi Bayi Dan Fasilitas Kesehatan Seperti Sabun Odol Baik Terima Kasih Untuk Perhatian Teman-teman Sekali Lagi Ingat Kecamatan Ulumanda Delapan Desa Lima Desa Masih Terisolir Di Atas Gunung Sana